ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel saya nah kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih dalam islam itu sangat dilarang yang namanya pacaran so gianya ya kan kalau dibilang pacaran itu sih antara laki-laki sama perempuan satu frame melakukan sesuatu yang mereka rasa itu baik padahal dalam agama islam itu diajarkan bahwasannya itu dilarang nah untuk meyakini itu ini kita melihat beberapa video nanti kita kesimpulkan kira-kira apa sih nah videonya itu dari usad oke kira-kira apa sih menurut beliau tentang pacaran pacaran haram pacaran haram nah beliau mengatakan bahwasannya pada dasarnya ya kan kalau orang yang tidak mengetahui atau belum tidak membaca Al-Quran itu hukum pacaran itu haram nah tetapi bagi orang yang sudah memahami Al-Quran mereka melewakan sesuatu ayat yang bahwasannya ayat itu melarang tentang pacaran karena pacaran itu termasuk dalam esensi jina sudah tahu dan masih melakukan artinya orang-orang pasik nah orang yang sudah tahu bahwasannya pacaran itu dilarang apalagi paham dalam agama itu sudah termasuk orang pasik memang kalau untuk dibilang ya kan apa sih manfaat pacaran itu ya kan gue sebenarnya bingung ya kan ya walaupun gue pernah merasakan dengan apa dibilang melewati masa-masa hal-hal yang seperti itu ya kan tapi kalau bisa ya jangan dilakukan gitu kenapa ada beberapa dasar sebenarnya kita itu tidak boleh pacaran dasarnya yang pertama kita takut terjadi yang namanya habis di luar nikah ya begitulah kita lanjut ini dari Ustadz Abul Somad what's that membiarkan anak keluar rumah walaupun bapaknya rajin sholat berjamaah walaupun punya rumah Qur'an walaupun aji kemaka selangkah kakinya disurga kalau dia biarkan anak perempuannya dibawah laki-laki tidak mahram berarti selangkah juga kakinya masuk neraka dari Ustadz Abdul Somod mengatakan bahwasannya kalau kita, kita ini laki-laki punya anak membiarkan anak perempuan kita dibawa oleh laki-laki lain walaupun kita ini seorang yang tahu agama, yang rajin sholat mempunyai rumah kapis kalau kita membiarkan anak perempuan kita dibawa oleh laki-laki lain itu lebih dekat dari neraka kata beliau apa hukumnya pacaran apa hukum pacaran tak ada pacaran tak ada pacaran katanya sangat tegas beliau saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran kata beliau termasuk dalam banyak hal-hal membual kecuali pacaran itu sebenarnya yang dihalalkan yaitu dengan cara menikah nah, kesimpulannya dari video ini teman-teman kecualian bahwasannya kalau kita mau pacaran itu secara halal ada baiknya kita menikah itu bukti bahwasannya kalau memang seorang itu memang serius sama kita jadi kesimpulannya pacaran itu haram jangan dilanjutkan teman-teman terima kasih and bye